Dalam satu abad terakhir, ada banyak sekali penemuan dinosaurus dan deskripsi dinosaurus yang baru muncul. Tapi, apakah kalian tahu dari mana semua ini berawal? Apa dinosaurus pertama kali yang dideskripsikan hingga menjadi awal dari semua penemuan dinosaurus yang kita kenal? Dinosaurus ini adalah dinosaurus pertama yang dideskripsikan secara ilmiah, yaitu Megalosaurus. Dinosaurus karnivora besar yang hidup di wilayah yang sekarang menjadi Inggris. Kita akan membahas sejarah dinosaurus ini dari awal ditemukannya hingga tiga fakta yang mungkin kalian belum tahu. Jadi, tanpa perlahan lama, langsung saja masuk ke pembahasan bagian satu, Sejarah Megalosaurus. Pada tahun 1670-an, Robert Plot, seorang anginaturalis, menemukan fragment tulang dan dianggap sebagai salah satu datatan awal tentang fosil hewan sejarah. Fragment ini masih belum diketahui dan belum diidentifikasi. Awalnya, Plot mengira bahwa itu adalah tulang gajah atau manusia rasasa. Plot akhirnya mendeskripsikan dan menamai fragment tersebut sebagai Scrotum Manus Polis, yang berarti fosil tangan Scrotum. Istilah ini sudah tidak digunakan lagi dalam paleontologi modern karena artinya yang jekuh vulgar. Dan terminologi ilmiah saat itu juga belum berkembang sepesat sekarang. Penemuan fragment ini merupakan catatan penemuan fosil dinosaurus pertama kali di dunia. Meskipun saat pertama kali ditemukan pada 1670-an, peneliti saat itu masih belum tahu tulang apa ini. Masyarakat waktu itu meskipun belum tahu apa itu dinosaurus, namun responnya itu berbeda-beda. Mulai dari ingin tahu hewan apa ini, perdebatan ilmiah tentang sejarah dan asal usul bumi, hingga ketakutan. Takut akan pulang monster yang mungkin membawa ke tukang. Hingga akhirnya pada tahun 1820-an, seorang ahli geologi Inggris bernama William Buckland secara resmi mendeskripsikan dan menamainya Megalosaurus. Sebelumnya pada tahun 1815, William menemukan fragment tulang lainnya. Ia terpesona dengan ukuran dan bentuk tulang yang lebih besar daripada tulang hewan apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Dan dia yakin bahwa tulang umi berasal dari katel Rasasa yang hidup di masa lampau. William menamai dinosaurus ini sebagai Megalosaurus yang berarti katel besar, dan menjadi dinosaurus pertama yang dinamai dan dideskripsikan secara ilmiah. Meskipun pada saat itu, kata dinosaurus sendiri belum ditemukan. Penemuan ini membuka jalan bagi penelitian dinosaurus lebih lanjut dan membantu mengubah kemahaman kita tentang sejarah kehidupan di bumi. Megalosaurus merupakan dinosaurus teroboda dan termasuk dalam keluarga Megalosauridae, yaitu dinosaurus teroboda besar yang memiliki jiri serupa, yaitu teman kaki dua dan tangan yang agak panjang dengan cakar yang tajam, yang mirip dengan Megalosaurus, seperti Turfosaurus. Keluarga ini dianggap sebagai salah satu dinosaurus predator terbesar di zamannya. Megalosaurus memiliki ukuran panjang sekitar 8 hingga 9 meter, dengan tinggi 3 hingga 4 mata. Untuk kecepatan larinya sendiri diperkirakan tidak secepat T-Rex, dengan kecepatannya sudah cukup untuk menjadikan dia predator puncak di zamannya. Megalosaurus merupakan apex predator dan mangsanya merupakan dinosaurus epikora besar, hermifora kecil, rektil, amphibia, dan juga ikan. Bagian 2. Kehidupan Megalosaurus Megalosaurus hidup di periode jurasik tengah, yaitu sekitar 170 hingga 160 juta tahun yang lalu. Megalosaurus hidup di wilayah yang sekarang menjadi Inggris, yaitu benua Larusia, benua yang terletak di belahan bumi utara. Megalosaurus mendominasi dan menjadi apex predator di sana, dan hidup berdampingan dengan predator lainnya, yaitu Turfosaurus. Jadi di zaman ini, Megalosaurus dan Turfosaurus lah yang mendominasi Larusia atau benua utara di wilayah Eropa, dan Alosaurus mendominasi di wilayah Amerika Utara. Meskipun secara ukuran, Turfosaurus sedikit lebih besar, dan secara kekuatan juga kemungkinan Turfosaurus lah yang lebih kuat, tapi secara strategi pergurian efektif, kecepatan, ketahanan, dan kecerdasan, serta faktor lainnya, para ilmuwan memiliki pandangan bahwa Megalosaurus akan menang jika melawan Turfosaurus. Pada zaman itu, ekosistem tempat tinggal di Megalosaurus dipenuhi dengan hutan lebat dan dataran banjir yang subur. Ekosistem ini kaya akan tumbuhan dan makhluk hidup, mulai dari aneka jenis tumbuhan, dinosaurus epivora, karnivora, reptil, alfibi, dan juga ikan, yang mana itu semua merupakan mangsa dari Megalosaurus itu sendiri. Meskipun Turfosaurus juga merupakan predator puncak di zaman itu, tapi Megalosaurus mungkin tidak menganggap Turfosaurus seperti ancaman yang cukup serius. Megalosaurus kemungkinan merupakan predator yang lepurtunistik, jadi jika dia merasa bisa menangkapnya maka dia akan kejar. Tapi jika dirasa tidak bisa mengalahkannya, kemungkinan akan menjauh dan mencari mangsa lainnya. Beberapa aneh beranggapan kemungkinan Megalosaurus lebih suka berpuru sendirian. Kurang lebih sama dengan T-Rex, yang merasa bahwa dia dominan dan mendominasi rantai pangkanan, jadi dia bisa berpuru apa saja di alamnya. Ditambah lagi sedikitnya persaingan Apekspilator di zaman itu membuat Megalosaurus lebih berkuasa dan bebas mangsa apapun. Bagian 3 Fakta yang kalian belum tahu Apakah Megalosaurus adalah dinosaurus terbesar? Jika dibandingkan dengan semua dinosaurus di zaman ini, maka jawabannya tidak. Karena masih ada sauropoda Hercovora yang ukurannya jauh-jauh lebih besar daripada Megalosaurus. Tapi jika dilihat, apakah Megalosaurus paling besar diantara Pekskilator lainnya dan paling kuat? Maka jawabannya kemungkinan iya. Karena ukuran Megalosaurus dan Dervosaurus tidak jauh beda. Dervosaurus malah sedikit lebih besar dan sedikit lebih kuat dari Megalosaurus. Namun secara strategi dan lebih terdasar, Megalosauruslah yang lebih unggul. Dan jika mereka berdua bertaruh, kemungkinan besar Megalosauruslah yang akan menang. Lalu jika dibandingkan dengan Alosaurus yang mendominasi di wilayah Amerika Utara, ukuran mereka bertiga juga hampir sama. Tapi kekuatan antara Alosaurus dan Megalosaurus saya tidak menemukan jawabannya. Jadi mohon maaf. Perbandingan dengan T-Rex Kita tahu T-Rex merupakan raja dinosaurus yang mendominasi di zamannya. Tama dengan Megalosaurus. Namun jika dibandingkan secara ukuran, Megalosaurus jauh lebih kecil daripada T-Rex. Dan kecepatannya juga lebih lambat daripada T-Rex. Secara posul tubuh, Megalosaurus tidak sebesar dan seberotot T-Rex. Penyebaran T-Rex merata dan wadah-wadah nasi di banyak wilayah. Namun Megalosaurus tidak semen dominasi itu. Tidak menyebar sebanyak T-Rex. Hanya merupakan nafis produktor yang dominan di wilayahnya saja. Apakah Megalosaurus merupakan nenek wayang T-Rex? Meskipun secara tampilan, ukuran, dan dominasi di alam liar hampir sama. Namun T-Rex dan Megalosaurus hidup di zaman yang berbeda. Dan dari kelompok yang berbeda juga. Yang artinya mereka memiliki garis keburunan yang berbeda. Megalosaurus masuk ke dalam keluarga Megalosauridae. Sedangkan T-Rex masuk ke Tyrannosauridae. Namun ada kemungkinan T-Rex dan Megalosaurus memiliki nenek wayang yang sama yang hidup sekitar 200 juta tahun yang lalu. Jadi bagaimana menurut kalian tentang Megalosaurus ini? Next kita bahas apa lagi? Lihat dari kolom komentar karena di channel ini. Kita akan membahas tentang zaman hewan purba yang masih hidup atau sudah punah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Pada tahun 1670-an. Robert Plot. Robert Plot. Robert Plot. Seorang ahli naturalis.